Kita pantau kegiatan kampanye para cagup-cawagup di sejumlah daerah. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV, rekan Rizka Rizka Yanti di Medan Sumatera Utara dan Yuli Hardianto di Brebes, Jawa Tengah. Namun kita ke rekan Rizka Rizka Yanti di Medan Sumatera Utara. Rizka untuk saat ini, apa saja kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon yakni Bobi Nasution Suria dan Edy Ramayadi, serta Hasan Basri di Sumatera Utara. Ya Jono dan juga Saudara, hari ini merupakan hari kedua kampanye usai KPU Sumatera Utara menetapkan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Hari ini Bobi diagendakan akan melakukan persiapan kampanye ke Kabupaten Mandailing Natal dan esok hari di hari Jumat, Bobi akan melakukan ziarah makam ke pemakaman Tuan Syekh Mustafa Husin di pesantren Purba Barus dan sekaligus menghadiri doa bersama. Bobi sendiri diagendakan akan berada di Kabupaten Mandailing Natal hingga hari Sabtu nanti. Sementara itu, cagup nomor urut dua Edy Ramayadi akan diagendakan menghadiri acara Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Namun dari informasi yang kami dapatkan, bahwa hanya Hasan Basri Sagala yang akan menghadiri acara tersebut dan Edy sendiri siang nanti diagendakan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Deli Serdang untuk dukungan deklarasi generasi Z sekaligus dilanjutkan dengan acara menonton pertandingan PSMS di Stadion Baharudin. Dan nantinya Edy sendiri akan melakukan beberapa kunjungan lain yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan, Juno. Baik, terima kasih rekan Rizka-Rizka Yanti dari Medan Sumatera Utara. Lalu kita akan bergeser ke Brebes, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Yuli Hardianto. Yuli, untuk saat ini bagaimana dengan kampanye dilakukan oleh kedua pasangan calon untuk Pilgob Jawa Tengah? Baik, Juno dan juga Saudara, saat ini saya berada di jalan Raya Desa Kralaja, Kendawa, Jati Barang, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Di mana di tempat ini, tiga suara, keluar-keluar, talon gubernur Jawa Tengah, Pak Andika Perkasa dengan Mas Hendi. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendar Priyadi alias Mas Hendi ini akan melakukan kunjungan di pos jaga suara. Namun, saat ini tampaknya selain di tempat ini, ada dua tempat lain yang menjadi agenda kunjungan. Berdasarkan jadwal, pada pukul 11 tadi, Salon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Mas Hendar Priyadi atau Pak Hendi Berkunjung di menghadiri syukuran anggota TPRD Kabupaten Berbes terpilih di Rumah Makan Sabat Alam, Jalan Lingkar, Bumayu Kabupaten Berbes. Dan juga pada pukul 13 nanti akan bersilaturohmi dengan tokoh berbes. Namun, di tempat saat ini saya melaporkan di Desa Sendawa, Jalan Raya Jati Barang ini, belum nampak adanya kegiatan kampanye, namun sudah ada persiapan dari para pekerja yang tengah memasang baliho maupun bander. Tidak ada tempat khusus untuk kampanye seperti di lapangan terbuka, dan juga pengarah suara acara yang diakindakan di tempat saya melaporkan ini nampaknya cukup sederhana, yakni di sebuah bangunan dengkel las. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalus Kompas TV, Yuli Hardianto dari Berbes Jawa Tengah dan sebelumnya daerahkan Rizka Rizka Yanti dari Medan Sumatera Utara.